selamat menikmati terima kasih ada kandungan gandumnya ada juga vitamin B vitamin E, vitamin D dibelakangnya itu banyak komposisinya yang sangat-sangat dibutuhkan tubuh jadi kita akan gunakan ini sebagai masker nah ini dia ya banyak banget kandungan-kandungan vitaminnya ada susu telur juga oke ini semua kita akan tuangkan ke dalam mangkuk bersih nah karena ini isinya banyak banget jadi aku tuangkan hanya separohnya saja setengahnya saja sisanya kamu boleh taruh di kulkas kamu bisa pakai lagi atau kamu minum jadi komposisinya itu di dalam energen itu ada gula susu jahe kalsium karamel garam kurma kedelai vitamin A B1 B2 B6 asal folat B12 D dan vitamin E banyak sekali ya dan masih banyak komposisi lainnya dengan takaran yang sudah ada tertera di di belakangnya nah kita tambahkan air mawar secukupnya nah air mawar ini kamu bisa beli di toko online atau toko-toko kosmetik ya oh iya by the way tadi energennya itu harganya Rp1.500 dan air mawar ini aku yang pakai Rp200 mili itu aku beli Rp13.000 aku beli di toko kosmetik gitu nah mereknya sendiri itu Viva ya ini aku aduk-aduk aja hingga merata kayak gitu kalau misalkan energen gak ada tapi adanya serela lain kamu bisa gunakan serela lain ya lalu kita beri minyak kelapa minyak kelapa ini sebagai kelembapan kulit ya nah kamu bisa beli di link bawah ya di toko kita kita jual minyak kelapa kayak gitu ini minyak kelapa murni ya kamu bisa cek link di bawahnya nah kita tuangkan aja 1 sendok makan atau setengahnya juga cukup ya karena ini hanya sekali pakai oke aku tuangkan setengah sendok makan diaduk-aduk lagi hingga merata oke ini bisa kita oleskan ke wajah ini bisa sebagai masker gitu ya kalau kamu mau taruh ke badan juga boleh tapi langkah baiknya ditaruh ke wajah tentunya dalam kondisi wajah bersih ya nah ini aku pakai kuas tapi kalau kamu gak punya kuas kamu boleh gunakan tangan ini bisa kamu gunakan di malam hari atau di pagi hari siang hari juga gak masalah ya tapi langkah baiknya dipakai malam hari dalam kondisi wajah yang sudah bersih lalu setelah itu tunggu sampai 5-10 bilas dengan air oke sekian review dari aku semoga bermanfaat buat kamu sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye